Teka-teki alasan Fuji menangis di tengah-tengah agenda tur keliling Eropa akhirnya dibongkar oleh Dr. Oki Pratama lewat baru-baru ini. Alih-alih karena polemik dengan Marisha Icah maupun mantan karyawannya, alasan Fuji menangis rupanya karena sebuah video yang FYP di media sosial TikTok. Nikita Mirzani mengungkap, motif Fuji menangis adalah karena unggahan video TikTok yang menampilkan suntingan foto mendiang Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah. Berdasarkan pantauan di FYP TikTok, potret mendiang Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah diedit ke dalam pesta ulang tahun Fuji yang ke-21 sehingga terkesan seolah-olah turut hadir. Oh itu, foto, yang diedit ya? Udah jangan nangis. Dia tuh udah happy di surga, Vanessa sama Bibi, ujar Nikita Mirzani. Selaras dengan Nikita Mirzani, Dr. Oki Pratama juga menenangkan sekaligus memberikan semangat untuk Fuji. Pasti ada pahal yang besar banget mereka sehingga waktu meninggal pun masih disayang orang, ucap Dr. Oki Pratama. Di samping memberikan semangat, Ibunda Laura Meizani tersebut juga mendoakan Fuji agar selalu bahagia kendati ditinggal wafat Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah. Sayang banget bulu matanya. Walaupun aku gak deket sama kamu, aku doain terus pokoknya Fuji happy, sambung Nikita Mirzani. Cuplikan unggahan video Fuji menangis sesungguhkan saat tur keliling Eropa ini viral di media sosial TikTok dengan atensi sebanyak 6,1 juta jumlah tayangan. Titip rindunya uti, tulis akun TikTok Dr. Pokai Pramaa, dilansir pada Senin, 13 November 2023. Perihal itu, sejumlah netizen turut memberikan respons dan komentar yang beragam. Kak Niki kalau soal keibuan jiwanya tinggi banget, tulis seorang netizen. Ikut mewek, kata netizen lain. Gue juga kalau di posisi dia, milih kagak ingin terkenal dan capek nyari duit. Mending kakak dan abangnya hidup dan mereka yang tetap jadi artis, tutur netizen yang lainnya. Belakangan, nama selebritas Nikita Mirzani menjadi perbincangan hangat publik. Penyebabnya, dia terang-terangan melabrak fans Fuji. Dia malah melakukannya di depan adik ipar mendiang Vanessa Angel tersebut. Nikita Mirzani juga belak-belakan menyebut bahwa fans Fuji cukup mengganggunya. Namun beda dengan sebelumnya, kali ini Nikita Mirzani juga menjadi sorotan lagi ketika liburan. Bareng Fuji. Ia disorot karena tertangkap sedang menenangkan Fuji yang sedang menangis. Sambil memegang ponselnya, mantan kekasih Tarik Halilintar ini terus menatap ponsel sambil menghapus air matanya. Rupanya, Fuji sedang rindu dengan mendiang bibi Ardiansyah dan Vanessa Angel. Di sampingnya, ada Nikita Mirzani yang mengelus kepala Fuji. Orang udah tenang di sana. Jangan nangis, hibur Nikita Mirzani dikutip dari TikTok dokter, Okai Pramaa, Senin, 13 November 2023. Tak hanya mengelus kepalanya, Nikita Mirzani juga tepergok mencoba menghapus air mata Fuji dengan tisu. Bulu matanya rusak loh, katanya lagi. Momen Nikita Mirzani yang menenangkan Fuji itu pun langsung menuai pujian dari netizen. Kak Niki sayang banget sama Uti, komentar warganet. Masya Allah Nikita Mirzani mawar di 17 Fuji yang belajar bermental baja dokter Kak Niki Fuji. Tapi walau mental baja, hatinya Nikis bernya baik, sambung yang lain. Bak Niki aku padamu, sahut lainnya. Kak Niki baik banget, puji netizen lain. Selain memuji Nikita Mirzani, tak sedikit pula netizen yang berusaha memberikan semangat untuk Fuji. Reaksi Fuji tak terduga ketika Nikita Mirzani kesal dengan fansnya.